Polairot Polres Kabupaten Kepulauan Talaut terus meningkatkan sinergitas dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan pengawasan di wilayah laut, terutama di perbatasan Indonesia dan Filipina. Represi laut terus dilaksanakan untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran hukum, terutama di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia, mengingat wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Reset Polairot Ipsuluki Mangundap mengatakan, berat serta masyarakat talaut sangat diperlukan, guna sama-sama menjaga keutuhan wilayah perbatasan NKRI selasa 4 Mei 2021. Untuk operasi perairan laut kali ini, Polairot mengedepankan tiga unsur tugas masing-masing, Polmas Pesisir yang mengedepankan operasi wilayah pesisir, Polmas Perairan yang melaksanakan pertahanan wilayah perbatasan NKRI, serta Polmas Penagetan Hukum di Laut yang difokuskan pada perkeh ilegal phishing dan terorisme. Dalam operasi perairan tersebut, Polairot terus bekerja sama dengan Primop, TNI AD dan TNI AL. Kami Polairot Kepulauan Talaut sebagai unsur penduk untuk terlaksana di Polres Kepulauan Talaut. Mempunyai tugas yang tiga, Polmas Pesisir, Polmas Perairan dan Penegakan Hukum di wilayah perairan Kepulauan Talaut. Nah, program yang sekarang ini terkait dengan keamanan wilayah perairan Kepulauan Talaut, kami telah melaksanakan patroli. Patroli dimaksudkan untuk mengantisipasi. Nah, mengantisipasi ketika ada upaya-upaya sekolompok ataupun golongan yang mencoba melakukan tindak kejahatan di wilayah perairan atau mengganggu wilayah perairan Kepulauan Talaut. Nah, terhadap khususnya warga masyarakat nelayan. Oke, Pak. Operasi yang telah kami lakukan dalam kurun waktu ini yaitu melaksanakan patroli di wilayah-wilayah perbatasan yang merupakan wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut dengan melaksanakan patroli perairan. Patroli perairan dengan maksud untuk memantau, memastikan bahwa wilayah Polres Kepulauan Talaut itu aman. Pak, dari gangguan ataupun ancaman. Pak, penekanan kepada pengusaha-pengusaha speed, Pak, untuk transportasi antara melengguannya dengan lirung, Pak. Seperti apa, Pak? Pak, dari kami Polres Kepulauan Talaut kepada para pengusaha transportasi laut, ya seperti yang ada sekarang ini, yaitu taksi laut dengan armada speed baut. Nah, kami merekankan agar supaya tetap memenuhi kewajiban. Memenuhi kewajiban sebagai sarana transportasi laut, seperti life jacket. Kemudian, berkaitan dengan protokol kesehatan, ya agar tetap mematuhi protokol kesehatan untuk ya kelancaran dalam transportasi itu sendiri. Oke, kami menyikapinya dengan melakukan patroli tadi itu. Patroli ke beberapa wilayah atau titik yang menjadi atau kami duga sering terjadi tindak kejahatan di perairan atau di laut sendiri. Nah, terutama para kapal-kapal penangkap yang berbendara asing dari Filipina. Kemudian, ya banyak juga yang kapal-kapal lokal, misalnya dari Filipina, yang sering, yang bukan kami menduga, tetapi ada beberapa laporan. Bahwa kapal-kapal penangkap ataupun penampung yang dari Filipina, itu sering kasarnya mencuri. Mencuri di ponton-ponton yang merupakan milik warga masyarakat ataupun pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah. Oke. Himmawan kepada masyarakat kepulauan terlaut, ya khususnya kepada masyarakat di sisi, ya pertama terkait dengan cuaca ekstrim. Ya, ini kiranya sebelum melaut atau mencari ikan, kita terlebih dahulu melihat keadaan cuaca. Kalau cuaca itu tidak memungkinkan untuk kita melaut, ya diurungkan niat itu. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita semua inginkan, baik sebagai pemerintah maupun keluarga kita sendiri. Ya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!